Karangan bunga dan doa bernada satire itu untuk Stnof Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, yang juga tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik Setia Novanto Kembali mendapatkan kiriman karangan bunga bernada sindiran, kali ini dari Universitas Indonesia, UI, Braksi Karangan bunga dengan latar belakang berwarna merah dan kuning itu menerahkan kalimat bertuliskan, cepat sembuhnya Papa Stnof Berdasarkan pantauan, karangan bunga tersebut tiba di rumah sakit Cipto Mangunkusumo Kencana, Jakarta Sejak Minggu Pagi, 19.11, sekitar pukul 7.20 WIB Karangan bunga akhirnya langsung dibawa ke bagian ujung samping RSCM oleh petugas keamanan yang berjaga sehingga tidak tampak oleh orang yang berdatangan ke rumah sakit Sekitar pukul 21 WIB tadi malam, petugas keamanan RSCM mengatakan, Setnof kembali mendapat tambahan karangan bunga dari politisi Golkar, Muhammad Misbahun Di bagian luar papan bunga tertulis tetap tegar dan tabah Sebelumnya, pihak RSCM juga menerima 3 karangan bunga lain dari berbagai pihak yang ditujukan untuk Setnof sejak kemarin Kini, total 5 unit karangan bunga untuk Setnof telah diterima hingga siang ini Sejak Minggu Pagi hingga siang, suasana RSCM Kencana masih terlihat sepi Hanya terlihat beberapa pengunjung yang keluar masuk rumah sakit Sementara itu, pengamanan di RSCM Kencana terpantau masih ketat Awak media yang meliput Setianofanto dilarang masuk ke dalam RSCM Terlihat beberapa anggota keamanan RSCM yang berjaga, sedangkan anggota kepolisian belum terlihat pada pagi hingga siang ini